Bandar narkoba besar Alex Bonfis akhirnya berhasil ditangkap Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Alex Bonfis merupakan bandar narkoba terbesar kampung Bahari dan masuk daftar pencarian orang sejak April 2022 silam. Alex Bonfis ditangkap pada Senin 16 Januari malam kemarin di luar Jakarta. Alex Bonfis sempat digabarkan menjadi salah satu orang yang menerima penjualan narkoba jenis sabu yang turut melibatkan perwira tinggi polri Irjen Teddy Binahasa. Dalam praktiknya Alex dan pihak Teddy Binahasa melakukan percakapan secara lisan dan dengan transaksi pembayaran narkoba tersebut dengan metode tunai atau cash. Sosok Alex Bonfis yang merupakan bandar sabu kelas kakak paling dicari polisi. Alex ternyata sudah lama tidak terlihat di kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Warga di kampung Bahari terutama di RW 07, Kelurahan Tanjung Priuk mengklaim bahwa Alex Bonfis setidaknya belum pulang ke rumah orang tuanya dalam kurun waktu 2 tahun alias 2 kali Lebaran Idul Fitri. Sebelum namanya disorot karena menjadi salah satu bandar sabu kelas kakak incalan polisi, Alex Bonfis bekerja sebagai seorang pelaut. Di salah-salah berhenti melaut, Alex Bonfis terjun ke dunia bisnis gelap narkotika dan melebarkan sayapnya di wilayah kampung Bahari. Alex Bonfis adalah bandar besar yang harus dibekuk, apalagi yang bersangkutan merupakan pemain sindikat sabu yang syaringannya nasional alias antar pulau. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.